Kita ke informasi lain, pemirsa pihak Pemprov DKI berencana mengganti jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan protokol Sudirman-Tambrin dengan jembatan bawah tanah. Pembongkaran JPO rencananya akan dilakukan setelah proyek Mass Rapid Transit atau MRT rampung pada 2018 mendatang. Pihak Pemprov DKI Jakarta mengganti jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan MH Tamrin General Sudirman dengan terowongan bawah tanah untuk pecelan kaki. Pembangunan terowongan bawah tanah ini diharapkan memberikan kenyamanan bagi para pecelan kaki. Pembongkaran JPO rencananya akan dilakukan setelah proyek Mass Rapid Transit rampung pada 2018 mendatang. Bila pembangunan jalur MRT telah rampung, Pemprov DKI Jakarta akan melebarkan pedestrian atau trotoar untuk pecelan kaki. Selain itu, di trotoar tersebut juga akan disediakan kafetaria bagi anak muda. Dari Jakarta, Siti Herdian Tirohana, Eri Nugraha memberitakan.